Assalamualaikum, salam sehat bro saya ingin membahas modul laser LED D2 ini alasannya pertama, sebetulnya ilmunya saja ini saya juga tidak memahami karena IC-nya khusus oke, yang saya suka dengan modul ini bisa digunakan untuk tegangan 8-80V ini yang bikin menurut saya hebat dan IC-nya ini sudah saya cari, belum ketemu sampai sekarang jadi saya tidak tahu ini berapa arusnya jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari modul ini kalian harus dapat membedakan mana sumber tegangan, mana sumber arus jadi umumnya memang HPL menggunakan sumber arus pertama akan saya ukur dahulu jadi LED HPL ini ada dua warna kuning dan putih ini kalau dilihat pada positifnya oke, saya cek dahulu menggunakan tester LED ya, ini putih benar jadi ini putih dengan tegangan 7,7V dan kuningnya kita lihat hampir sama sekitar 7,7V nanti akan saya coba ini menggunakan sebentar, saya cari dahulu oh, ini dia kris 10W kita ukur dahulu menggunakan tester LED tegangannya 8,6V jadi bila kita berdasarkan tester LED LED ini baru menyala pada tegangan 7,7V LED ini baru bisa menyala pada tegangan 8V 8,6V 8,6V paham ya bro perbedaannya kemudian kenapa ini hebat inputnya bisa sampai antara 8 sampai saya buat teorinya dahulu jadi laser B2 ini inputnya bisa 8-80V jujur saya sendiri kagum bro jadi memang ini hasilnya hebat secara teori agar lampu LED ini dan ini tidak rusak ini berlaku untuk semua jenis LED atau HPL misalkan lampu kri ini 10W ini saya tidak tahu saya juga cari belum ketemu tapi yang kita tes tadi tegangan 7,5V atau nanti kita coba saja berapa besar arus standarnya tapi nanti akan saya coba dengan kri jadi ini bila inputnya 80 saya gambar seperti ini 8-80 disini tentu ada kontrolnya dan ini lampu LED ini saya sebut saja kontrol jadi kontrol ini mengatur arus jadi sumber tegangan 8-80 dirubah dengan kontrol ini modul ini arusnya tetap bila kita lihat dayanya ini sekitar 10W kalau tidak salah nanti kita coba saja saya juga belum tahu jadi tujuan modul ini arusnya tetap kira-kira ini kira-kira dahulu bro i-max nya 1A jadi berapapun tegangan input yang diberikan besar arus maksimum 1A itu fungsinya dari kontrol ini karena itu lampu yang mulai dari 7,7 volt ini bisa menyala khusus untuk ini sedangkan ini 8,8 ini nanti kita coba ini pasti bila inputnya 8 volt disini 8 volt bila inputnya 24 volt pasti disini 24 volt jadi tegangan Vout ini mengikuti tegangan input tapi belum ada beban yang kalian harus perhatikan nanti kita coba tanpa beban jadi Vout ini akan sama dengan Vout tegangannya bila belum terpasang beban bila sudah terpasang beban mengikuti tegangan HPL yang digunakan mudah-mudahan kalian paham kita buktikan saja ini sistinya dia positif gabung ini positif dan ini negatif jadi saya beri kabel saja dahulu oke ini saya ukur tegangannya langsung ingat bro positifnya gabung saya ambil yang ini saja saya belum tahu ini lampu kuning atau lampu merah kita coba saja nanti jadi ini sistemnya yang satu lampu kuning yang satu lampu merah yang dibedakannya posisi ground saya menggunakan tegangan tujuh dahulu oke untuk inputnya ini tentu ground ini mengukur DC jadi kita coba yang mana ini saya coba rupanya yang ini 6 kalau merah dia tidak mau karena merah yang satunya ground oke saya sambung saja lihat tegangan input tujuh tegangan output enam atau mendekati input jadi ada sekitar drop 0,6 biasanya 0,6 benar 0,6 oke saya coba naikkan ini lihat sesuai spesifikasi tegangan input minimum 8 tegangan pada modul 7,5 artinya led yang tadi kita coba ini sudah bisa menyala karena ini tadi kita ukur dengan tester led 7,7 nanti juga kita coba jadi ini akan saya tunjukkan bahwa tegangan output modul mengikuti tegangan input sebelum diberi beban jadi yang kalian harus pahami itu oke saya langsung saja ke saya percepat saja saya langsung ke 13 kalian perhatikan ini bisa sampai 80 lihat bila input nya 30 output modul juga 30 dan ingat ini belum tanpa beban bila sudah ada beban tentunya mengikuti tegangan bebannya disini HP saya ulang ini saya perkecil jadi kita mencoba standar saja dahulu tegangan input sudah 12 output mendekati 12 oke saya buat 12 pas saja sebagai patokan seperti ini jadi tegangan drop antara input dan output sebesar 0,6 tanpa beban oke kemudian akan saya coba beri beban oke sudah kalian perhatikan ini negatif positif saya gabung sesuai modul ini ini positif juga kita coba cahayanya tidak kita perlihatkan karena silau sekali terlihat ini saya menggunakan tegangan 12 volt ini ground saya coba ini kuning dan ini merah oke kita lihat dayanya 10 watt oke saya coba 7 volt lihat nyalanya tidak begitu kalian perhatikan ini lampu HP L menurut tester tadi 7 7 volt lihat input nya 7 volt saya coba kita lihat arus nya saja oke jadi kita lihat jadi ini misalkan saja tegangan 8 besar arus hanya 20 jadi pada tegangan saya buat 9 saja jadi pada tegangan 9 volt besar arus masih naik dia pasti besar arus sekitar 100 mili ampere ini juga sudah terang bro sebetulnya kalian perhatikan cahayanya saya kesampingkan saja akan saya coba naikkan sampai 10 volt lihat besar besar arus dari 100 mili ampere naik hingga hampir 3 kali lipatnya begitu seterusnya jadi kenapa lampu HPL ini umumnya pendingin itu sangat penting karena itu biasanya yang mahal diberi kipas jadi bila kalian membeli yang murah seperti ini syarat utamanya kalian buka lalu kalian tambah paste pendingin agar hubungan modul HPL ini terhubung bagus pada hatching nya paham ya bro sekarang akan saya coba kri saja agar kalian memahami oke sudah saya solder negatif satu sisi saja saya coba menggunakan input ini saya belum tahu posisi kuning atau putih kita coba saja ini negatif nya saya coba merah tidak nyala kuning juga tidak nyala oh nyala merah jadi ini posisi merah jadi yang satunya lagi posisi kuning oke kalian lihat besar arus nya jadi bila menggunakan aslinya pada saat tegangan 10V arus sudah 300mA ini akan saya tunjukkan kalian harus pahami bila saya menggunakan kri yang tegangannya menurut tester 8,8V tegangan 10V arus nya masih sekitar 21mA lalu saya naikkan sampai 11 besar arus masih 33mA oke bro jadi kesimpulannya rupanya modul ini walaupun sumber arus tapi tidak sesuai dengan ekspetasi saya yaitu untuk lampu kri arus nya 10V saja arus sudah besar ini kecil seperti yang kalian lihat tadi artinya saya juga belum tahu bedanya dengan perbedaan antara spesifikasi jenis ini dengan kri jadi rupanya memang ini sudah pasangannya jadi kalau kalian ingin merubah jenis lampu kalian harus cari tipe ini ini kalau tidak salah tipenya MCP tapi spesifikasinya belum saya dapatkan oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalam wa rahmatullahi wabarakatuh